Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 24-26 Menjelang akhir hidupnya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja Tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Barang siapa melayani aku ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku ia akan dihormati Bapak Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat Dan selalu berbahagia Saudara-saudari injil kita pada hari ini diambil dari injil Yvanus 12 Ayat 24 sampai 26 Yesus Kristus telah mengorbankan hidupnya karena cintanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya Kasih Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya Memiliki kekuatan untuk melipatgandakan kasih dalam kehidupan kita masing-masing Tindakan kasih Kristus yang tanpa pamrih Melahirkan tindakan kasih dari kita terhadap sesama dan Tuhan sendiri Saudara-saudari Santo Lorencius yang hari ini kita rayakan peringatannya adalah seorang diakon dari gereja awal di perkenaan abad ketiga Santo Lorencius meninggal sebagai martir dengan dipanggang setara pelahan di atas pandangan Ketika dia telah terpanggang selama beberapa waktu Santo Lorencius meminta para pembunuhnya untuk menyerahkan dirinya Untuk memanggang di sisi lain Iman Santo Lorencius dan kasih yang demikian hebat adalah buah dari pengorbanan Kristus sendiri Meskipun kita mungkin tidak dipanggil untuk menjadi martir seperti Santo Lorencius Kristus memenangkan kasih karunia yang sama bagi kita untuk memikul salib kita dan menjalani kehidupan dengan cinta dan kemuran hati tanpa pamrih Saudara-saudari yang dikasih Tuhan ketika kita merenungkan kehidupan orang-orang kudus kita terinspirasi oleh pelayanan setia mereka kepada Kristus dan gerejanya Kesetiaan mereka adalah buah dari kesetiaan Kristus Tindakan kesetiaan kita akan memberikan kehidupan dan keberanian kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama Saudara-saudari kesetiaan yang tetap di atas segalanya adalah buah dari kasih karunia Allah dan kerjasama kita dengannya Kesetiaan terus menerus sampai kematian adalah buah dari kasih karunia Tuhan Yang diikuti dengan tanggapan atau jawaban dari diri kita Tuhan memberi kita karunia ketabahan setiap hari untuk bertekun di dalamnya Semoga melalui firman Tuhan hari ini iman kita selalu dikuatkan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kemudian Harijaitkan Terima kasih Terima kasih telah menonton